1.200 warga Bali mulai dialihkan menggunakan kompor listrik. Peralihan ini adalah bagian dari proyek percontohan untuk mengurangi subsidi gas LPG serta mengurangi emisi gas karbon. Tak hanya rumah tangga, konversi ini juga menyasar sejumlah UMKM di kawasan Sanur. Upaya pemerintah mengurangi subsidi gas LPG. 1.200 warga di Bali kini mulai dialihkan untuk menggunakan kompor listrik. Tak hanya rubah tangga, yakni pengguna LPG bersubsidi dan pelanggan listrik bersubsidi 450 hingga 900 Watt. Konversi ini juga menyasar sejumlah UMKM pengguna listrik hingga 4.500 Watt. Seperti salah satu pedagang di kawasan pantai Matahari Terbit Sanur yang mengaku sangat terbantu, mengingat usahanya berada di pinggir pantai yang kerap terjadi angin kencang. Ia menuturkan penggunaan listrik juga masih terpantau normal setelah memasak menggunakan kompor induksi. Enak sih, enggak ribet karena kan kalau kompor biasa kan harus masang gas. Belum lagi, karena disini wilayah pantai, jadi kan anginnya keras banget tuh. Nah, kalau misalkan kompor listrik kan enggak perlu takut api. Kalau kendala, enggak sih. Cuma kalau misalkan lagi mati listrik aja sih, kita jadi enggak bisa buat apa-apa. Kalau untuk pemakaian listriknya sendiri gimana? Sejauh ini masih aman sih karena kita juga cuma buat gula, teh gitu. Jadi belum ada masakan untuk berat-berat gitu. Bali menjadi proyek percantohan konversi kompor gas LPG ke kompor induksi atau listrik yang ditujuk pemerintah bersama Surakarta, Jawa Pondah. Hal ini karena masyarakat Bali dinilai memiliki respon positif terhadap perubahan teknologi yang didukung regulasi pemerintah daerah terkait energi Ramali Gugang jelang perhelatan presidensi G20. Konversi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, mengurangi beban APBN dari gas LPG bersubsidi, serta mengurangi emisi gas karbon. Jika proyek ini berjalan baik, maka pemerintah akan menargetkan 15,3 juta pelanggan akan beralih ke kompor listrik. Dari Danfasan, Indira Ari, INews, melaporkan.